Ketiga agent sudah siap untuk mencahkan misi kali ini. Hai kawan-kawan. Ayo kawan, kita kenalan dulu yuk sama agent tiga sih kawan. Perkenalkan, ini dia agent Kayla. Agent pecinta buah-buahan ini akan bertugas menjalankan misi sosial. Good luck agent Kayla. Taraaa. Kalau yang ini agent Farrell namanya. Oh iya, kali ini agent Farrell menjalankan misi lingkungan. Next, agent Dania. Agent bule ini senang sekali mencari pengalaman baru. Kalau begitu, agent Dania bertugas mencari petunjuk misi pengetahuan. Hmm, misi kita hari ini apa ya? Oh iya, kalau misalnya misi agent Dania. Taraaa. Terus kalau misi agent Farrell apa? Kawan, misi agent Farrell hari ini adalah. Nah, kalau misi agent Kayla adalah. Taraaa. Timonas ada apa ya? Good. Ketiga agent sudah mendapatkan misi masing-masing. Saatnya berpencar. Tiga sekawan. Yuk, izinannya kesana. Inak kesana. Berarti agent Farrell nih kemana ya? Sudah deh, agent Farrell lurus aja. Halo kawan-kawan. Agent pertama yang menjalankan tugas adalah agent Kayla. Halo kawan-kawan. Sekarang agent Kayla mendapat misi di Monas ada. Hmm, di Monas emang ada apa ya kawan-kawan? Terus tahu agent Kayla di Monas itu cuma ada monumennya sama taman kawan-kawan. Agent Kayla jadi bingung nih. Yaudah, kita ikutin petunjuk misinya aja ya kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Hmm, misi kali ini cukup membingungkan ya. Monas itu kan singkatan dari Monumen Nasional. Berarti di sini hanya ada monumen saja. Ada apa lagi kawan-kawan di Monas ini? Kawan-kawan, itu ada antrian apa tuh kawan-kawan? Ayo kita lihat yuk. Ayo agent Kayla, kita lihat ada antrian apa di sana. Tempat menunggu kereta. Ah, agent Kayla pengen cari misi sambil naik kereta aja ah. Siapa tahu dah harus menunjuk misi. Ayo kawan-kawan. Kawan-kawan, ternyata ini adalah antrian untuk naik kereta wisata. Wah, agent Kayla juga mau ikut naik kereta. Agent Kay, harus ikut antri ya. Kawan-kawan, lihat deh keretanya udah datang. Wah, betul-betul. Lihat, kereta sudah datang kawan. Ayo agent Kayla, kita naik kereta. Hati-hati ya agent Kay. Kawan-kawan, kira-kira kereta wisata ini akan membawa kita pergi kemana ya. Kawan-kawan, lihat nih, agent Kayla keliling Monas. Kereta wisata ini bertugas mengantarkan pengunjung berkeliling area halaman Monas, kawan. Wah, seru sekali. Dari kereta wisata ini, agent Kayla juga melihat kegiatan yang bisa dilakukan di Monas. Wah, rindang sekali ya kawan. Karena itulah, banyak masyarakat yang membawa serta keluarganya pergi piknik di area Monas ini. Kawan-kawan di rumah, siapa yang pernah pergi piknik? Kawan-kawan, lihat deh. Di Monas ini tamannya luas banget. Lihat aja yang di belakang agent Kayla. Ada yang main bulu tangkis, ada juga yang piknik lho kawan-kawan. Ayo, kawan-kawan. Kawan-kawan, ternyata di Monas ini juga ada air mancur lho. Ada lagi. Tapi, agent Kayla haus nih kawan-kawan. Kita istirahat dulu yuk. Ayo, kawan-kawan. Wah, agent Kayla lelah nih habis berkeliling Monas. Oke deh agent, duduk dulu sambil menikmati pemandangan di sekitar air mancur. Selain tempat wisata, di Monas juga ada patung-patung pahlawan sejarah. Kawan-kawan, tadi dia sendiri kan? Di Monas ini bukan cuma ada monon-monas. Tapi juga ada taman, ada taman buat piknik, ada patung-patung prasejarah, dan juga ada warang yang lagi berolahraga. Kawan-kawan, berarti misi agent Kayla berhasil. Hebat sekali agent Kayla ini. Menyelesaikan misi dengan sangat baik ya kawan-kawan. Sekarang, waktunya agent Dania yang beraksi. Mau tahu serunya agent Dania menyelesaikan misi? Tunggu saat lagi ya. Tetap di 3 Sekawan. Hai 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 kawan-kawan, ayo kita lanjutkan petulangan agent 3 Sekawan hari ini. Agent Kayla sudah berhasil menyelesaikan misi. Bagaimana dengan agent Dania ya? Halo kawan-kawan, nah kali ini ketemu lagi nih dengan agent Dania di 3 Sekawan. Nah, sekarang agent Dania lagi nyari petunjuk nih kawan-kawan. Kan misinya agent Dania itu kan menuju puncak. Hmm, di sini sih bukan puncak. Terus di mana dong puncaknya? Yaudah deh, ikuti agent Dania ya kawan-kawan untuk mencari petunjuk. Yuk, yuk. Halo Pak. Hei, halo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya agent Dania. Iya. Pak, agent Dania ini punya misi Pak. Misi-nya itu gimana sih caranya untuk menuju puncak Monas? Oh, mau ke Monas ya? Iya. Mau ke sana? Iya, Pak. Iya, benar nih. Iya, Pak. Boleh, saya nggak apa-apa. Silahkan. Ayo, silahkan. Yuk, kawan-kawan. Sekarang kita perisata dulu dulu Dania ya. Silahkan. Nah, kawan-kawan. Sekarang waktunya agent Dania menuju puncak Monas City nih, kawan-kawan. Wah, agent Dania dan Pak Zulfan masuk ke dalam terowongan nih. Pak, sekarang kita ada di mana sih, Pak? Sekarang kita berada di terowongan Monasional. Para pengunjung masuk dari terowongan. Artinya para pahlawan, para pejuang pangkusa itu bertempur secara bergerilia melalui terowongan. Oh, gitu. Nah, kawan-kawan, ternyata simbol dari terowongan ini, kan dulu kan sebelum para pahlawan itu mau berperang, mereka masuk melalui terowongan ini, kawan-kawan. Nah, gitu sejarahnya. Yuk, kita hapuskan lagi yuk. Ayo, Pak. Silahkan. Sebentar lagi kita mau sampai ke sana, ke puncak Monas. Wah, sih, kawan-kawan. Sekarang, agent Dania akan mau menuju ke monumennya, kawan-kawan. Yeay! Yeay! Bapak, ini apa, Pak? Yang mana ini? Ini adalah diorama. Diorama itu artinya gambar yang ada di dalam ruangan. Berbentuk tiga dimensi yang menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang diawali dari manusia purba sampai dengan ahli teknologi. Nah, kawan-kawan, ternyata di Monas ini ada diorama-diorama yang berbentuk seperti manusia-manusia kecil gitu. Itu berbentuk kayak sejarah-sejarah perjuangan Indonesia. Pak, selain ada diorama, ada apa lagi, Pak? Tahu siapa Presiden pertama Eri? Oh, Pak Soekarno. Mau dengan suaranya enggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Ayo, sekarang kita ikut saya. Iya. Untuk menjelajahi dalam Monumen Nasional, agendannya harus melewati pelataran atau halamannya. Ini namanya halaman Monas. Nah, halaman Monas namanya ini ya. Luas ya? 45 meter. Wow. 45 meter. Terus kita kemana lagi? Kita ke sini, yuk. Yuk, yuk. Bapak, sejarahnya Monas itu seperti apa sih, Pak? Oh, sejarahnya Monas itu seperti apa? Mau banget. Sejarah Monumasional atau nama singkatnya itu Monas, dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Gagasan atau ide Presiden pertama Eri, Isri Soekarno. Arsiteknya Bapak Sudrasono. Ketinggiannya 132 meter. Oh, tinggi banget ya, Pak. Dari halaman kubus sampai kunjung lidah apinya. Ditandai dengan nyala api, melambangkan semangat perjuangan bangsa-nusa yang tak kunjung padam. Terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton, dilapis sama semurnya seberat 50 kilogram. Kemudian irisan tegak yang menjulang tinggi ini dan cawan yang luas mendatar, melambangkan alu dan lumpang. Alu dan lumpang merupakan ciri khas alat kebudayaan bangsa-nusa, hampir ditemukan di seluruh Nusantara, yaitu alat untuk menumbuk padi, kopi. Monas terletak di Taman Meda Merdeka, Jakarta Pusat. Luas areal 80 hektare. Perangnya kawan-kawan, tadi kan kawan-kawan kan udah denger sendiri apa sejarahnya Monumen Nasional ini. Nah sekarang, waktunya kawan-kawan ikutin izinannya nih. Gimana, Pak? Kita mau diuju ke ruang kemerdekaan. Mendengarkan bersama suara asli Presiden pertama Eri, siapa? Soekarno. Nah, mau nggak? Mau, Pak. Ayo, coba-coba sekarang. Iya. Silahkan duduk. Ijen tadi mau dengan suara Bung Karno? Mau. Oke ya, akan saya buka ya. Tunggu sini ya. Wah kawan-kawan nih, bener-bener ini dekat-dekat nih. Pengen ngomong suaranya nih. Kami, bangsa Indonesia, teman ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggawakan dengan cara saksana dan dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bansai Indonesia, Sukarno, Hatta. Ya, teman-teman semuanya dulu. Itu tadi suara siapa? Pak Soekarno. Ya. Dengan kata-kata itulah, Bung Karno dan Hatta yang sekaligus mengangkat reja bangsa menjadi bangsa mereka. Nah kawan-kawan, itu dia tadi suara presiden pertama Indonesia. Siapa? Betul banget, Pak Soekarno. Eh, izin dan ya. Kita sekarang mau ke puncak Monas ini. Tapi antri. Oh gitu. Nah kawan-kawan, sekarang waktu izin dan ya menuju ke puncak Monas. Tapi harus antri. Gak apa-apa deh. Izin dan ya mau kita pedek-dekan nih kawan-kawan. Iya, iya. Yes, waktunya Ejen Dania menuju puncak. Tapi Ejen Dania gak bisa langsung naik. Ejen Dania dan Pak Zulman harus ikut antrian dulu. Wow. Ejen Dania, kita sekarang sudah berada di pelataran puncak. Oh, yeay kawan-kawan. Sekarang Ejen Dania udah ada di puncak Monas. Wah, adem banget di sini ya, Pak. Iya, adem. Luar biasa. Sekarang kamu mau lihat ini gak istana presiden? Mau lihat gak? Pak, mau banget. Ayo kita lihat sini, yuk. Akhirnya Ejen Dania berada di puncak Monas, kawan-kawan. Dari puncak Monas, Ejen Dania bisa melihat keseluruhan pendiru kota Jakarta. Kawan-kawan, beri tupuk tangan untuk Ejen Dania. Bapak, terima kasih ya, Pak. Udah membantu Ejen Dania, saya akan misi, Pak. Oke, dadah. Nah, kawan-kawan. Tadi kita udah lihat, ini sejarah-sejarah dari Monumen Nasional. Wah, keren banget ya, kawan-kawan. Ejen Dania jadi bertambah di pengetahuannya. Nah, berarti misinya Ejen Dania berhasil. Kali ini, Ejen Dania menyelesaikan misi dengan sangat hebat. Waktunya pamit, Ejen Dania. Sekarang giliran Ejen Farel nih yang memulai petualangannya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Tiga Sekawan. Kedua Ejen Perempuan sudah berhasil menyelesaikan tugas mereka. Berarti sekarang tinggal Ejen Farel nih yang akan beraksi. Eh, ada kawan-kawan. Hai, kawan-kawan. Kawan-kawan, waktunya Ejen Farel nih untuk menyelesaikan misi. Nah, kawan-kawan, misi Ejen Farel itu kan liburan bersih. Hmm, kalau Ejen Farel dengar-dengar dari liburan bersih, kan ada kata-kata bersihnya, kawan-kawan. Nah, berarti Ejen Farel disuruh bersih-bersih nih, kawan-kawan. Ejen Farel bingung ya. Sudah deh, yuk kita cari penuh juga. Masa si Ejen Farel harus membersihkan area Monas ini? Monas kan luas sekali, kawan-kawan. Eits, kok kawan-kawan kita ini sehabis minum buang botol bekas sembarangan ya? Kok buang sampah sembarangan? Kawan-kawan, kawan-kawan, sini. Ini, kok buang sampah sembarangan? Kita kan, ini kan tempat wisata. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Betul sekali, kawan. Sebagai pengunjung, kita harus ikut menjaga kebersihan tempat wisata. Seperti di Monas ini. Kawan-kawan, ingat ya. Kalau misalnya di tempat wisata, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus buangnya ke tempat ya, kawan-kawan. Kawan-kawan, ingat ya. Kalau misalnya di tempat wisata, ada tempat sampah seperti di belakang Ejen Farel ini. Mau tahu nggak, kawan-kawan, perbedaan sampah kering dan sampah basah. Ini dia infonya. Taukah kawan, apa perbedaan sampah basah dan sampah kering? Sampah basah biasa disebut sampah organik. Sampah basah merupakan sampah yang dapat terorai secara alami. Artinya, sampah tersebut dapat membusuk tanpa harus didaur ulang. Sampah basah biasanya berasal dari isi sama kanan, pertanian, kotoran hewan, dan masih banyak lagi. Sampah basah ini lebih ramah lingkungan, karena secara alami akan terorai oleh bakteri. Berbeda dengan sampah basah, sampah kering ini biasa disebut sampah non-organik. Sampah non-organik sangat susah terorai oleh alam, sehingga kalau sampai jumlah sampah tersebut menumpuk dalam tanah, maka akan mengakibatkan pencemaran tanah dan lingkungan. Contoh sampah kering adalah plastik, kaleng atau botol, aluminium, dan masih banyak lagi. Kawan-kawan, ternyata di tempat wisata juga ada petugas yang membersihkan wisata ini, kawan-kawan. Yang seperti di belakang Ejen Farel ini, kawan-kawan. Pakak, biar Ejen Farel bantu ya. Ayo Ejen Farel, bantu kakak petugas kebersihan ya. Hai kawan-kawan, kawan-kawan pasti pernah berwisata kan? Nah, kalau misalnya kita berwisata, harus menjaga kebersihan. Nah, kawan-kawan Ejen Farel sekarang mempunyai tips untuk menjaga kebersihan. Ini dia. Pertama, persiapkan apa saja yang akan kawan-kawan bawa. Misalnya, untuk mengurangi sampah, ada baiknya kawan-kawan membawa botol minum dari rumah. Kedua, berjalanlah di tempat yang sudah disediakan. Maksudnya adalah, hindari menginjak rumput yang ada dalam taman tempat wisata, kawan-kawan. Selain itu, kawan-kawan juga harus ikut merawat benda yang terdapat di tempat wisata. Caranya mudah sekali. Dengan tidak merusak tempat wisata saja, sudah cukup kok. Ini yang terakhir. Jika kawan-kawan berada di tempat wisata, kalian harus mengguang sampah di tempat yang sudah disediakan. Setuju, kawan-kawan? Kawan-kawan, nah sekarang Ejen Farel sudah tahu nih artinya liburan bersih. Nah, ternyata liburan bersih itu adalah kita harus menjaga kebersihan di tempat wisata, kawan-kawan. Nah, berarti misinya Ejen Farel sudah berhasil. Hooray, ketiga Ejen sudah berhasil menyelesaikan misi. Sekarang waktunya mendengar laporan mereka masing-masing. Yuk, kawan-kawan. Nah, Ejen tiga sekawan sudah kembali berkumpul nih, kawan-kawan. Hai, kawan-kawan. Nah, sekarang misi kita bertiga sudah selesai nih. Coba dong, izinannya ingin dengerin misinya dari... Ejen Kela. Nah, kalau misi Ejen Kela tadi, ternyata di Munas itu bukan cuma ada monumannya doang, tapi ada tamannya, dan patung-patung prasejarah, dan yang lain-lainnya juga. Oh, gitu. Iya. Kalau misi Ejen Denia? Nah, tadi Ejen Denia melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jadi di situ Ejen Denia juga denger lho. Ada suara asli Bapak Soekarno Hatta lagi baca proklamasi. Wih, keren banget deh. Kalau misinya Ejen Farel gimana? Kawan-kawan, misi Ejen Farel itu kan liburan bersih. Nah, ternyata liburan bersih itu, kalau misalnya kita liburan, harus menjaga kebersihan juga, kawan-kawan. Oh, gitu ya. Iya. Nanti, misi kita bertiga sudah berhasil. Yuk, kita tes yuk. Tiga sekawan. Tidak, kawan-kawan, tetapi... Tiga sekawan. Bravo, bravo. Kawan-kawan, tepuk tangan untuk ketiga Ejen kita. Ejen Tiga Sekawan sudah berhasil menyelesaikan misi. Berarti, waktunya Ejen Dania, Ejen Farel, dan Ejen Kela pulang ke rumah. Oh, iya. Ingat untuk call Instagram Tiga Sekawan, ya. Di at3sekawan underscore daetv. Jangan sedih, kawan. Pasti ketemu lagi dengan Ejen Tiga Sekawan. Siap Senin dan Selasa pukul setengah tiga sore di daetv. Selasa pukul setengah tiga sekawan. Selasa pukul setengah tiga sekawan. Selasa pukul setengah tiga sekawan.